Kelusuhan indeks harga saham gabungan berlanjut hingga perdagangan hari selasa dimana indeks berkurang sebesar 0,33% atau 21 poin ke posisi 6.089 emiten papan atas dari sektor retail, banking, dan tambang menjadi sasaran jual. Sementara dari Amerika Serikat, rally Wall Street berlanjut semalam dimana S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Dimana Bursa Wall Street ditutup menguat akhir musim panas pada selasa persetujuan penuh FDA untuk vaksin COVID-19 dan tidak adanya katalis negatif membuat selera resiko tetap hidup menjelang simposium Jackson Hole. S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi di sepanjang masa. Sesi tersebut menandai penutupan rekor tertinggi ke-50 bagi S&P 500 di sepanjang tahun ini. Ada pun energi adalah top gainers di antara sebelah sektor utama S&P 500 didorong oleh berlanjutnya rally harga minyak mentah. Fokus Bursa Amerika Serikat pekan ini adalah pada Chairman David Chirom Powell yang akan bertemu dengan para pemimpin bank sentral dunia lainnya ketika simposium Jackson Hole diadakan pekan ini secara virtual. Dan bagaimana data terakhir dari Bursa Eropa pemirsa di mana Bursa Eropa berakhir variatif di mana DAG dan fursi menghijau, CIC mengalami koreksi di mana DAG menguat di 0,33 persen menjadi 15.905, fursi Inggris meningkat di 0,24 persen menjadi 7.125, sedangkan CIC Perancis melemah di 0,28 persen menjadi 6.664. Kita beralih ke Bursa Amerika Pemirsa untuk data terakhir di mana Dow Jones Industrial Average naik di 0,09 persen, kemudian S&P 500 menguat di 0,15 persen, Nasdaq Composite Index naik di 0,52 persen. Di sisi lain, data terakhir dari Bursa Asia Pemirsa di mana Nikkei Jepang dibuka menguat di 0,56 persen, Kospi Korea dibuka menguat di 0,14 persen, sementara STI Singapura ditutup menguat di 0,65 persen. Dan juga ada Hang Seng Hong Kong ditutup menguat di 2,46 persen, level dari masing-masing indeks dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari komunitas, minyak WTI melemah di 0,1 persen di 67,47 dolar Amerika per barrel, Nikkei menguat di 0,07 persen di 19.057,50 dolar Amerika per metrik ton, sementara emas melemah di 0,43 persen di level 800,65 dolar Amerika per truyons. Kita juga akan lihat bersama bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 14.370 rupiah, Euro di 16.883 rupiah, Monster Link di 19.721 rupiah, dan Jen Jepang di 130,84 rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.